Intro Selamat siang sahabat Jawa Timur Jumpa kembali bersama saya Tika Amser Dari Suara Sidoarjo sebagai radio host Di program Jatim News Today Breaking news update COVID-19 Yang disiarkan juga serentak Bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Mengawali breaking news update COVID-19 Jatim News Today untuk edisi hari ini Dari Jumat 30 April 2021 Kita bergabung bersama Mega Laksana Dari Suara Sidoarjo Polresta Sidoarjo bagikan 50 ribu masker Untuk ingatkan warga disiplin protokol kesehatan Selengkapnya silakan Mega Sahabat dilakukan jajaran Polresta Sidoarjo Dalam rangka mengedukasi warga Pentingnya disiplin protokol kesehatan Atau 3M Kegiatan yang dilakukan Kamis kemarin Menjadi salah satu tugas kepolisian Dalam menjaga penyebaran virus corona Menurut Kombes Polsumarji Kapolresta Sidoarjo Pihak kepolisian tetap tegas Dalam mengawal semua aturan pemerintah Dalam penanganan COVID-19 Termasuk juga pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Bikro Selain melakukan penindakan Pada pelanggar Polresta Juga melakukan edukasi Seperti pembagian masker Kamis kemarin Karena tanpa edukasi Menurut Kombes Polsumarji Warga tidak akan mengerti Pentingnya menjaga penularan Dengan memakai masker Kegiatan edukasi dan pembagian masker ini Dilakukan serentak di beberapa wilayah Sidoarjo Terutama di tempat keramaian Dan pusat kegiatan ekonomi Saya Mega Laksana Suara Sidoarjo Ya terima kasih Mega Sahabat Jawa Timur Selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Ya Isyatun Hanian dari Suara Gresik Mengabarkan bahwa Polres Gresik Lakukan penyekatan 8 titik mudik Di Kabupaten Gresik Selengkapnya silakan Isyatun Sahabat Sehubungan dengan adanya Larangan mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 Polres Gresik lakukan penyekatan di 8 titik AKBP Hari Fitrianto Kapolres Gresik bilang 8 titik penyekatan tersebut Difokuskan pada wilayah aglomerasi Atau perbatasan Kabupaten Gresik Titik penyekatan tersebut diantaranya adalah Perbatasan langsung Kabupaten Lamongan Yang terletak di Kecamatan Duduk Sampean Dan Kecamatan Panceng Kemudian 6 titik lainnya adalah Perbatasan dengan Surabaya dan Sidoarjo Dikatakan juga bahwa pos pengamanan Larangan mudik ini akan dibuka pada Tanggal 6 Mei sampai tanggal 17 Mei 2021 Beliau juga menghimbau Bagi masyarakat yang bepergian Di wilayah aglomerasi harus menunjukkan Tanda kerja Sedangkan yang keluar aglomerasi Minimal harus membawa surat tugas Dan hasil tes swab antigen Kalau tidak akan diminta untuk putar balik kembali Selain itu sahabat AKP Yanto Mulyantope Kasat Lantas Polres Gresik Juga mengatakan bahwa petugas akan disiagakan Di pos pengamanan Harapannya upaya ini dapat menekan Pergerakan masyarakat yang ingin mudik Sehingga dapat menghambat penyebaran Kasus COVID-19 di wilayah Kabupaten Gresik Saya Syatun Hania dari Suara Gresik Melaporkan untuk Jatim News Today Terima kasih Syatun Sahabat Jawa Timur Bersama Risma Erina Dari Persada FM Mengabarkan bahwa Usai bertemu DPR RI Bupati Blitar ajak masyarakat Tidak jenuh menerapkan protokol kesehatan Selengkapnya silahkan Risma Tiga dan juga Sahabat Jawa Timur Bupati Blitar ini Syarifah Menerima kunjungan kerja Dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yaitu DPR RI dan juga perwakilan dari Kementerian Kesehatan Di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Pada Kamis kemarin Dalam agenda itu Bupati didampingi oleh Asisten Pemerintah dan PLT Kepala Dinas Kesehatan Bupati Ridis Syarifah mengatakan Apa yang sudah disampaikan oleh Anggota DPR RI maupun Perwakilan Kementerian Kesehatan Ini sudah sejalan dengan Himbawan pemerintah daerah Yaitu menerapkan protokol kesehatan Yang memang harus dijalankan Di segala aktivitas Memang saat ini Masyarakat Indonesia Sedang mengikuti Penyuntikan vaksin Namun Untuk penerapan protokol kesehatan Tetap dilakukan Sampai kapanpun Untuk itulah Mengajak seluruh masyarakat Kepupatan Blitar Agar terus mengenakan masker Menjaga jarak Mencuci tangan Dan menghindari Kerumunan Dan mengurangi mobilitas Jika langkah-langkah tersebut Dilakukan dengan benar Maka Corona bisa dikendalikan Rini menawarkan Pada momen timbulan Secara Madan Dan juga Idul Fitri 1442 Hijriah Masyarakat harus lebih Berhati-hati Dan juga waspada Karena peningkatan Aktivitas Jangan sampai Kendor 3M-nya Dan menahan diri Untuk melakukan Perjalanan jauh Demikian Saya Risma Erina LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar Melaporkan Untuk Jatimu News Terima kasih Risma Sahabat Jatimur Kita bergabung Bersama Amanda Selanjutnya Dari Suara Madiun Mengabarkan Bahwa pulihkan Ekonomi Di masa pandemi Wali Kota Madiun Resmikan 27 lapak UMKM Kelurahan Silahkan Amanda Sahabat Jatim News Today Pemerintah Kota Madiun Terus mengencarkan Upaya pemulihan Ekonomi Atas dampak Pandemi COVID-19 Yaitu dengan Mewadahi Para pelaku UMKM Dengan lapak-lapak UMKM Yang ada Di tiap Kelurahan Kota Madiun Lapak UMKM Tersebut Diresmikan Secara langsung Oleh Wali Kota Madiun Maidi Pada Kamis 29 April 2021 Prosesi Peresmian Lapak tersebut Dengan ditanda tanganinya 27 prasasti Lapak UMKM Kelurahan Di Taman Sumber Wangi Kawasan Pahlawan Street Center Kota Madiun Dalam sambutannya Wali Kota Madiun Maidi Mengatakan Pembangunan Lapak UMKM Tak berhenti Sampai disini saja Tetapi Akan terus Disempurnakan lagi Hingga menjadi Icon menarik Wisatawan Di Kota Pendekar Hadirnya Lapak UMKM Kelurahan Digadang-gadang Menjadi ikon Unggulan Dalam pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Orang nomor Satu di Kota Madiun Itu menambahkan Lebih dari 700 UMKM Diberdayakan Untuk mengisi Lapak UMKM Kelurahan Mulai dari Bisnis kuliner Fashion Hingga Kerajinan Tangan Wali Kota Berharap Pelaku UMKM Di Kota Madiun Bisa semakin kuat Dan tidak kalah Dengan UMKM Dari daerah yang lainnya Sebagai informasi Sahabat Saat ini Total kasus Konfirmasi Di Kota Madiun Berjumlah 2.241 orang Dengan 2.016 orang Di antaranya Telah sembuh 25 orang Masih dalam perawatan 52 orang Isolasi mandiri Dan 148 orang Meninggal dunia Amanda Suara Wadiun Melaporkan Untuk Chatin News Today Ya terima kasih Amanda Sahabat Jawa Timur Kita bergabung Juga bersama Kinana Nisa Dari Mahardika FM Mengabarkan Bahwa Kawal Penanggulangan COVID-19 Polres Blitar Kota Terjunkan 200 personil Untuk pengamanan Larangan mudik Lebaran 1442 Hijri Selengkapnya silakan Kinana Ratusan personil Kepolisian ini Diterjunkan Untuk mengawal Pengamanan Larangan mudik Lebaran 1442 Hijri Sekaligus Pelaksanaan Operasi Ketupas Semeru Yang dimulai Tanggal 6 Mei 2021 Yudi Heri Setiawan Kapolres Bitar Kota Dikonfirmasi Kamis 29 April 2021 Mengatakan Terdapat Beberapa Prioritas Operasi Semeru 2021 Utamanya Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kepolisian Tidak hanya Fokus Mengamankan Kondisi Kapitmas Dan Lalu Lintas Namun Juga Ikut Mengamankan Pergerakan Masyarakat Saat mudik Lebaran 1442 Hijri Yudi Menegaskan Pihaknya Akan Mendirikan Pos Penyekatan Di Beberapa Titik Perbatasan Yaitu Di Udanawu Ponggo Dan Wonodadi Upaya Ini Untuk Mengantisipasi Warga Luar Daerah Yang Hendak Masuk Kota Bitar Serta Pos Pelayanan Di Alun Alun Kota Bitar Yudi Menegaskan Pendirian 6 Pos Ini Akan Dimulai Hamin Tujuh Lebaran Sebelumnya Kita Akan Melaksanakan Kegiatan Untuk Mengantisipasi Berkaitan Dengan Larangan Mudik Yang Ada Di Milayah Hukum Pos Bitar Kota Kita Menyiapkan Tiga Titik Nantinya Yang Ada Di Wonodadi Udenau Dan Di Ponggo Dalam Rangka Mengantisipasi Adanya Warga Maserangan Kota Bitar Yang Di Luar Yudi Menambahkan Dalam Pengamanan Larangan Mudik Lebaran Nanti Personil Kepolisian Akan Dibantu Dari Unsur TNI Dinas Perhubungan Satpol PP Dan Jajaran Terkait Lainnya Kirana Nisa Mahardy KFM Terima kasih Kirana Informasi Yang Disampaikan Oleh Kirana Nisa Sahabat Sebagai Informasi Terakhir Yang Saya Tiki Kamsar Dari Suara Sidoarjo Sebagai Radio Host Pamit Lundur Diri Terima Kasih Selamat Siang Perkembangan Penanganan COVID-19 Untuk Nilayah Regional Jawa Timur Sudah Sahabat Simak Dalam Update COVID-19 Update COVID-19 Bisa Sahabat Simak Senin Sampai Sabtu Jam 11 Siang Persembahan Dari Asosiasi Lembaga Penyaran Publik Lokal Jawa Timur Taki Sampai Х Sampai Sp NASA Delete Buk K F Sampai Terima kasih telah menonton!